Pertama, saya ingin mengucapkan duka yang sangat mendalam atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tapah dan mengikhlaskan kejadian ini dan beliau-belionya bisa diterima di jisinya. Pada saat ini, kami ingin memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas pokok kami adalah melakukan investigasi atau penyelidikan berada penyebab dari kecelakaan ini. Dan nantinya kami akan mengeluarkan satu report beserta rekomendasi-rekomendasi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Namun, saya ingin menegaskan bahwa kejadian ini sudah begitu luar biasa. Mereka-mereka sudah mengerubankan jiwa raganya. Maka kita-kita yang masih diberikan nikmat hidup ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa harus memanfaatkan pelajaran yang telah mengerubankan mereka agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Itulah kira-kira tujuan penting dari investigasi kami adalah mengegah kejadian serupa di kemudian hari dengan hal yang sama. Untuk itu dapat kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian hal-hal yang telah kami lakukan. Tadi juga telah disampaikan oleh Taba Sarnas bahwa di sini adalah serpian-sertian dan kita lihat bahwa serpian-sertian ini sudah dalam bentuk kecil-kecil. Itu menandakan bahwa ketika pesawat menyentuh air itu dengan kecepatan cukup tinggi maka serpian yang terjadi adalah sedemikian rupa kecil-kecil. Menandakan bahwa energi yang dilepas ketika itu sangat luar biasa. Tadi juga dikatakan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa serpian-sertian itu tersebar sekitar dalam box 250 x 250 itu menandakan bahwa titik impact adalah di sekitar situ. Dan laporan dari yang kita wawancara dengan takut yang ketika itu bergerak kurang lebih 1,8 km dari posisi kapal mereka melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam air. Setelah itu si takut melepaskan gandingannya yaitu tongkangnya dan takut menuju ke tempat itu dia juga mengatakan ada serpian-sertian yang sekarang kita temukan adalah kurang lebih pada radius tidak lebih dari 500 meter. Ini menandakan bahwa semua serpian itu berawal dari jadi pesawat mengalami pecah ketika bersentuhan dengan air atau ketika impact terhadap air dan pesawat tidak pecah di udara. Kalau pecah di udara atau sebelum menyentuh air maka serpiannya akan sangat lebat. Dan ini kami tegaskan bahwa pesawat memang saat menyentuh air dalam keadaan utuh. Nah ini mesin yang kita ketemukan. Dari mesin ini kita bisa mengambil satu kondisi di mana saat mesin ini menyentuh air ini dalam keadaan high RPM atau dalam keadaan hidup. Hal ini ditandai dengan hilangnya semua sudu turbin maupun kompresor menandakan pada saat impact pada air mesin ini dalam keadaan hidup dengan putaran yang cukup tinggi. Jadi boleh kita katakan bahwa dari mesin ini tidak ada masalah. Begitu juga salah satu yang kita temukan karena saya tidak tahu yang kiri apa yang kanan. Nanti setelah kita melakukan kecil nanti kita akan tahu bahwa mesin ini yang kiri atau kanan. Tapi saat ini kami belum mengidentifikasi sejauh itu. Tapi bisa kita katakan dari temuan bagian-bagian dari mesin, kedua mesin dalam kondisi hidup. Dan dengan RPM yang cukup tinggi. Ini tanda mesin berputar dengan kecepatan cukup tinggi saat menyentuh di air. Terima kasih. Terima kasih.